Afrika, benua terbesar kedua di dunia setelah Asia Dan di Afrika itu juga banyak banget penduduknya Bukan hanya manusia, tapi juga banyak banget flora dan faunanya Karena ini bukan channel manusia ataupun channel tumbuhan Jadi kita akan ngebahas tentang hewan-hewan di Afrika Tapi sebelumnya ada beberapa pembagian zona fauna di dunia Yang pertama ada zona Australis, zona Ethiopian, zona Neartic, zona Neotropic, zona Oriental, dan zona Paleartic Karena kita membahasnya Afrika, jadi kita akan ngebahas lebih dalam tentang zona Ethiopian Zona Ethiopian, wilayah persebarannya meliputi benua Afrika Dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan Asia Barat Hewan yang khas di daerah ini merupakan gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, jerapah, mamalia padang rumput Seperti zebra, antilop, kijang, singa, dan mamalia pemakan serangga yaitu terenggiling Mamalia endemik di wilayah ini merupakan kudanil yang hanya terdapat di sungai Nil, Mesir Namun di Madagaskar juga terdapat kudanil namun lebih kecil Wilayah Ethiopian ini juga memiliki hewan yang hampir sama dengan wilayah oriental Seperti kucing, bajing, tikus, babi hutan, kelawar, anjing, dan masih banyak lagi Jadi bener-bener lengkap banget hewan di Afrika Apapun ada, mamalia ada, unggas ada, burung ada, reptil ada, semuanya ada di Afrika Dan ternyata di Afrika ini cuma ada dua jenis biawak Yaitu Varanus albigularis, salah satu biawak yang bener-bener bisa gede banget Dan satu lagi adalah Varanus nilotikus Dan di video kali ini kita akan ngenalin ke kalian biawak yang paling langka Biawak yang paling jarang ada di dunia Di dunia aja udah langkah, apalagi di Indonesia Ini dia Nile Monitor atau Varanus nilotikus Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptotopia Jangan lupa juga follow Instagram kita Oke, udah? Belum loh, belum dipencet tuh subscribe ya 3, 2, 1 Oke, terima kasih guys Kita mulai ke videonya ya Sampai jumpa lagi di Reptotopia Jadi di video kali ini gue punya biawak yang super langka Ini biawak dari Afrika Ini dia Nile Monitor atau Varanus nilotikus Salah satu biawak yang bisa cukup besar Biawak ini yang gue pegang ini umurnya masih 3 bulan ya Masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, masih unyu-unyu ya Tapi biawak ini bakal besar, dia bisa bakal mencapai ukuran 2 meter lebih Jadi biawak ini akan menjadi biawak yang lumayan cukup besar ya Jadi biawak ini juga beratnya bisa mencapai 15 kilogram ya Which is itu sangat berat Ya, apalagi kalau digendong-gendong itu bakal jadi Ya keren banget lah gitu lah Jadi Reptotopia punya sekitar 5 ekor Tapi udah tinggal sekitar 2-3 ekoran doang ya Ada beberapa yang mau gue keep juga Karena gue penasaran nanti gedenya Karena di Indonesia nih yang punya Nile Monitor gede itu masih bisa dihitung jari guys Jadi bener-bener living the dream banget Kalau punya Nile Monitor gede Bagus, cakep, mulus gitu ya Bener-bener keren banget Nah sesuai sama habitatnya ya Karena biawak ini dari Afrika Jadi biawak ini hidupnya tuh di gurun guys Dia menghabiskan waktunya di gurun ya Jadi dia suka di gurun, di batu-batu, nangkring, basking ya Dan dia juga suka sesekali naik ke atas pohon-pohon ya Buat dia jemur apa segala macem Nah tapi jangan salah Biawak ini juga suka berendem ya 15-20 menit dia suka berendem setiap harinya di air gitu ya Mungkin abis jemur kepanasan jadi dia ke bawah berendem Nah seperti kalian tau biawak Afrika Afrika berarti panas ya Jadi tentu biawak ini membutuhkan suhu yang panas ya Jadi kita harus piara pake UVA ya Kalau disini gue pakenya 2 guys Gue pake UVB plus solar glow ya Jadi solar glow itu kan UVA plus UVB Terus gue tambahin lagi UVB ya UVBnya juga harus pake yang 150 Karena ini merupakan biawak gurun, biawak dessert gitu ya Jadi kita harus pake yang 150 Karena itu untuk yang hewan dessert Seperti itu Seperti pada biawak umumnya Biawak Nal Monitor ini Dia makannya daging-dagingan ya Kalau di kita itu dietnya itu daging-dagingan Filet ayam kayak gitu Terus udang Terus jangkrik Kecua dubia Ulet Jerman itu untuk diet di Repeltopia Ya cuman kalau kalian mau piaranya kasihnya daging doang Ya juga sebenernya gak masalah Cuman kalau kita dietnya ya itu Umur biawak ini bisa mencapai 20 tahunan Ya jadi lumayan cukup lama umurnya Jadi kalau kalian mau piara biawak ini Harus diperhatiin bener-bener Karena biawak ini umurnya cukup panjang 20 tahunan Untuk usia breedingnya itu 2-3 tahun Jadi gue kalau piara sepasang Gue bakal bisa breeding ini di umur dia 2 tahun Jadi ya masih 2 tahun lagi untuk gue bisa breeding ini Itu pun kalau yang gue punya sepasang ya Nah bentinanya itu bisa gendong telur 12-60 butir telur Yang which is itu lumayan banyak Lumayan oke banget untuk biawak ya Dan tergantung ukuran sih Jadi kalau misalnya nal-nya lebih gede ya telurnya lebih banyak gitu Dan seperti biawak pada umumnya Telur biawak itu netesnya lama banget ya Telur nal monitor sendiri itu menetes 6-9 bulan ya Udah kayak manusia ya Biawak hamil ya Dan biawak ini setau gue belum ada yang bisa breeding di Indonesia gitu ya Jadi apa mungkin kamu yang bisa akan breeding biawak ini di Indonesia Apa mungkin kita ya Kita lihat saja ke depannya ya Jadi saking langkanya yang punya masih dikit Yang breeding pun belum ada gitu Mungkin dengan adanya reptile topia Ada nal monitor nih bisa menambah koleksi-koleksi biawak kalian pada umumnya Nah untuk kandangnya kalau setup ala gue ya Disini gue pake kayu-kayuan Kayu-kayuannya gue bikin lumayan banyak Biar dia bisa nangkring-nangkring Terus alasnya gue pake koko khas ya Pake koko khas Nah habitnya karena ini biawak gurun Dia tuh suka berowing guys Dia suka ngumpet-ngumpet di bawah koko khasnya ya Dan tentu di kandangnya juga gue tambahin tempat minum yang rada gede ya Buat dia minum dan berendam sesuai sama di habitat aslinya Jadi Apa kalian tertarik pia renal monitor Ini sebenernya biawak idaman gue Gue dulu udah pernah punya Cuman waktu itu kilaf ya Udah laku Jadi gue baru beli lagi nih Kita punya 5 ekor Sisa sekitar 2-3 ekor gitu ya Mumpung masih ada Kalau kalian mau Boleh aja kalian langsung tanya-tanya aja Yang ada di bawah sini atau ke instagram kita di atas sini Kalian coba tanyain aja Siapa tau pas kalian nonton video ini masih ada nih biawaknya Gitu Oke Jadi kayaknya sekian Gitu aja video kita ngebahas tentang nal monitor Salah satu biawak cakep banget Biawak langka banget Jarang banget ada di Indonesia Kira-kira kita bahas apa lagi video selanjutnya Kalian coba komen di bawah aja Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Makasih udah nonton video ini Jangan lupa like video ini Share ke teman-teman kalian yang suka biawak Oke Bye-bye Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.